Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku idapar. Jadi di video hari ini aku mau bongkar nih tipsnya banjir orderan di tiktok afiliate. Jadi buat kalian nih yang pengen tau atau misalkan buat kalian yang bingung juga kenapa sih orderan masih dikit aja belum pecah telur gitu ya kan. Minimal kita bisa pecah telur tuh udah bagus banget ya. Jadi buat kalian yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Kita akan masuk dulu ke tiktok ya. Nah kemudian aku mau infoin beberapa produk yang berhasil aku jual yang aku bilang tadi aku berhasil misalkan pecah telur di akun aku yang baru. Nah kita akan lihat aja bulannya aja ya misalnya di bulan Mei. Ini bulan Mei penghasilan kotornya di 59 juta. Kemudian estimasi komisinya di 2.800.000. Kemudian produk yang terjualnya itu di 472 produk. Ya coba kita lihat lagi kalau di bulan Juni berapa. Di bulan Juni penghasilan kotornya di 96 juta. Komisinya di 4.800.000. Dan barang yang terjualnya itu di 857.000. Jadi kamu bisa menyimpulkan ya berarti ada kenaikan penjualan yang tadinya 400 produk terjual sekarang 800 produk yang tadinya 50 jutaan sekarang jadi 96 juta penghasilan kotornya. Dan estimasi komisinya di 4.800.000. Ini adalah akun baru aku yang banjir orderan bisa dibilang seperti itu. Gimana caranya sih? Jadi aku bakalan bocorin nih ke kalian semua. Kalau misalkan pengen banjir orderan. Pertama kamu bisa tentuin dulu si produknya. Misalnya aku mau jualan produk yang super terlaris banget. Ya misal kamu bisa lihat dulu si produknya dari produk yang sedang trend. Yang sedang trend itu sebenarnya bisa jadi kayak semacam ide lah jualan yang memang hari ini. Atau misalnya tanggal segini tuh yang paling ramai tuh jualan ini. Contoh ya. Untuk semua kategori yang paling lagi hits itu stiker pengaruh meruangan yang ditempel di toilet. Nah ini adalah yang lagi hits. Kemudian ada juga pull pen atau pena. Terus ada juga handuk. Ada juga kerudung bergo. Jadi ini adalah produk-produk yang memang lagi banyak banget penjualannya. Atau misalkan aku tuh mau lihat ada perawatan dan kecantikan. Produk yang lagi hits atau yang lagi happening apa ya. Contohnya ini misalnya The Original. Terus ada paket kosmetik dan lain-lain. Pokoknya seperti itu. Atau next. Kamu mau lihat di pakaian dan pakaian dalam. Ini adalah beberapa produk yang lagi penjualannya naik. Kamu pun bisa. Kalau misalkan mau di bidang fashion. Aku misalkan mau di fashion muslim. Silahkan. Ini kayak semacam acuan aja. Bahwa produk-produk yang lagi happening itu produk ini loh. Yang lagi banyak penjualannya itu produk ini loh. Karena kenapa? Karena kita harus mengikuti trend. Trending. Ya contoh misalnya nih. Produk yang lagi happening. Berarti kan itu banyak diburu orang dong. Ya kalau kita jualannya misalnya produk yang gak terlalu dibutuhin orang. Yang itu kan mengaruh ke komisi juga ya. Nah itu kalau misalkan kamu mau lihat produk yang lagi trend. Atau ada satu cara juga. Kalau misalkan kamu mau lihat di inspirasi video live. Nah seperti ini. Misalkan kamu mau lihat produk yang pendapatannya itu tertinggi. Atau misalkan produk yang jumlah kliknya terbanyak. Atau misalkan kamu pengen lihat yang pembeliannya terbanyak. Kalau aku biasanya pendapatan tertinggi yang aku lihat. Ya tapi terserah sesuai kebutuhan kamu. Kamu mau lihat jumlah klik terbanyak. Tapi ngapain kalau jumlah klik doang gitu ya kan. Kalau gak ada yang beli. Tapi kalau menurut aku mendingan yang pendapatan tertinggi yang kamu pilih. Kemudian di bawahnya. Kamu bisa pilih nih. Mau kategori apa yang kamu ambil. Misalnya mau peralatan dapur. Perlengkapan rumah. Tekstil. Pakaian dalam dan lain-lain. Karena aku biasanya tarik untuk semua kategori. Jadi kita tarik aja. Nah. Kalau misalkan udah ditarik. Nanti munculnya kayak gini. Ini adalah produk yang penjualannya itu terbanyak. Nih. Berarti kan ini udah FYP ya. Karena komentarnya juga udah super banyak banget. Nah. Kemudian ini juga sama. Nih. Ini penjualan kedua yang banyak juga. Untuk semua kategori. Ini juga sama. Ini juga penjualannya terbanyak. Ya. Jadi kalian bisa lihat dari sini juga. Karena kenapa? Karena ya kalau kita mau jualan. Kalau misalkan masih bingung mau jualan apa. Ya salah satunya cari bisa diinspirasi video. Mau dilihat dari live teratas boleh. Kamu bisa lihat ini Mami Lois ya. Ini teratas juga. Nah. Seperti itu. Kalau misalkan kalian mau lihat produk-produk penjualan teratas. Kemudian produk-produk. Apa namanya. Yang lagi banyak terjual. Nah. Kemudian tips lainnya nih. Dari aku. Setelah kamu mau. Lihat ya. Udah. Udah tau nih produknya misalnya. Yang lagi happening. Booming itu. Baru deh. Kamu terapkan di akun kamu. Entah itu kamu mau pakai video jadang-jadang. Kayak gini. Atau misalkan mau review seperti ini. Itu bebas. Ya. Yang penting kamu harus promosi. Si produknya itu. Harus ikutin trend gitu. Karena kenapa contoh nih. Dulu aku itu. Jualan skincare. Skincarenya. Ini. Yang lagi happening waktu itu. Tapi. Karena kan mengikuti trending juga. Aku masukin kayak masker. Kemudian aku juga masukin. Skain TV. Jadi tuh kayak bener-bener yang lagi booming. Yang lagi happening apa. Gitu. Terus yang kemarin. Yang FPM juga nih di 17 ribu. Untuk penontonnya. Itu Madam G. Jadi bener-bener kayak mengikuti trending banget. Ini lagi trend banget. Karena kebetulan sunscreen. Beli satu dapat satu. Jadi orang tuh. Gimana ya. Bener-bener. Berpengaluh banget. Kalau ada suatu produk yang lagi trend. Yang memang lagi happening. Itu tuh harus banget. Apa ya namanya. Kamu. Kamu share di. Akun kamu. Gitu. Karena. Kalau yang lagi trend gitu. Yang lagi happening. Biasanya orang pada beli. Walaupun misalnya gak FPM semua. Gak masalah. Kan aku juga ini. Sebenernya. Sharenya gak cuman satu ya. Tuh. Lihat di beberapa video. Ada yang FPM. Ada yang enggak. Gitu ya kan. Ini. Ini cuman 948. Nah ini. Juga sama. Ya. Jadi yang FPM ini doang. Yang lagi happening. Yang lagi trending. Tapi gak masalah. Ya. Terus yang selanjutnya. Jangan lupa live streaming. Karena live streaming. Mempengaruhi banget. Penghasilan kamu. Ya. Jadi kayak. Kalau misalkan pengen dapet kenceng. Pengen dapet gede. Ya live streaming. Itu. Lebih. Enak gitu. Kalau misalkan. Interaksi sama si penontonnya. Lebih. Lebih enak lah ya. Seperti itu. Karena itu. Efeknya. Bener-bener bisa naikin komisi. Sampai 2 kali lipat. Kalau live streaming. Kalau tanpa live. Ya berarti kamu ngandelinnya. Dari video-video kayak gini aja. Seperti itu. Oke guys. Jadi itu dia ya. Video dari aku untuk hari ini. Semoga kalian juga bisa. Banjir orderan di TikTok. Jangan lupa. Like, comment, subscribe. Di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Terima kasih.